Halo teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat ya, jangan lupa terus pakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Hari ini kita akan membahas mengenai PH Meter. Apa sih PH Meter itu? PH Meter merupakan alat laboratorium yang berfungsi untuk mengetahui atau mengukur derajat keasaman. PH Meter pertama kali diciptakan oleh Mas Kren pada tahun 1906. Beliau menghubungkan antara ion hidrogen dan arus listrik dengan memanfaatkan gelembung kaca tipis yang telah diisi dengan larutan. Kemudian akan menghasilkan suatu tegangan listrik. Selanjutnya, penemuan tersebut disempurnakan oleh Arnold Orfield Beckman, sehingga dapat digunakan untuk mengukur derajat keasaman seperti sekarang. Percobaan pertama dalam mengukur tingkat keasaman yaitu menggunakan jus lemon merek Samkis. Hingga akhirnya pada 1936, alat yang berupa PH Meter ini pun dipatenkan dan dapat diedarkan ke seluruh dunia. Dan untuk pembahasan kita pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai dua jenis PH Meter, yaitu PH Meter air dan PH Meter tanah. Selain itu, kita juga membahas komponen PH Meter, prinsip kerja PH Meter, dan troubleshooting PH Meter. Yang pertama, kita menuju ke PH Meter air. PH Meter air yang pertama yaitu PH Meter kantong. PH Meter ini jauh lebih praktis dan fleksibel. Karena ukurannya yang kecil, PH Meter ini dapat dibawa kemana-mana. Tetapi, PH Meter ini memiliki kekurangan yaitu tingkat akurasinya yang rendah. Berbeda dengan PH Meter kantong, PH Meter laboratorium memiliki tingkat keakurasian yang lebih tinggi. Namun, dapat kita lihat bahwa bentuknya lebih rumit dan lebih besar untuk dibawa kemana-mana. Jadi, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Apakah kalian lebih membutuhkan PH Meter kantong atau PH Meter laboratorium? Dan jenis PH Meter yang kedua, yaitu PH Meter tanah. PH Meter tanah sendiri berfungsi untuk mengutur PH dari suatu tanah di dalam tingkat kedalaman tertentu. Selain itu, alat ini juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kelembapan tanah serta besarnya kadar sinar matahari. Dengan alat ini dapat mengetahui tingkat kesuburan tanah dan kandungan kadar fosfor, nitrogen, dan kalium. Dapat kita lihat pada gambar bahwa pada kepala PH Meter tanah memiliki skala. Skala ini menunjukkan tingkat PH Meter dimulai dari 3 hingga 8. Juga menunjukkan kelembapan dari tanah itu sendiri. Ditunjukkan dengan kata wet yang berarti lembab atau basah dan kata dry yang menunjukkan berarti kering. Sehingga dengan menggunakan PH Meter ini, kalian bisa mengetahui 2 kriteria tanah sekaligus, baik PH dan kelembapan. Yang selanjutnya yaitu komponen dari PH Meter. Apa aja sih komponen dari PH Meter? Yang pertama yaitu ada elektrode, dan yang kedua temperatur probe, yang ketiga ada electronic control unit. Dimana di dalam electronic control unit terdapat 2 komponen lagi, yang lebih spesifik. Apa sih komponennya? Yaitu amplifier dan microprocessor. Langsung ke komponen yang pertama, yaitu elektrode. Dimana elektrode ini juga memiliki 2 bagian, yaitu glass electrode dan reverence electrode. Glass electrode atau electrode kaca berfungsi sebagai kutub diantara 2 elektrode PH Meter yang tercelup ke dalam larutan. Pada ujung elektrode ini, terdapat bulb yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran ion positif H+. Pertukaran ion yang terjadi menyebabkan adanya perbedaan pada potensial diantara 2 elektrode, sehingga pembacaan potensiometer akan menghasilkan positif dan negatif. Yang selanjutnya yaitu electrode reverence. Electrode reverence ini sebagai kutub lain selain elektrode kaca, sehingga diantara keduanya yang terendam larutan tertentu akan membentuk rangkaian litrik. Elektrode ini didesain memiliki nilai potensial yang tetap pada kondisi larutan apapun, sehingga arah aliran listrik yang terjadi hanya tergantung dari lebih besar atau lebih kecilnya potensial elektrode kaca terhadap elektrode reverence. Jadi, elektrode reverence ini lebih bergantung kepada kerja dari elektrode kaca, tidak dipengaruhi oleh perubahan larutan. Sedangkan kombinasi elektrode ini adalah kombinasi dari glass elektrode dan reverence elektrode. Komponen yang selanjutnya yaitu komponen termometer. Sensor temperatur menjadi satu komponen wajib pH meter, karena nilai pH sangat dipengaruhi oleh temperatur larutan. Pada pH larutan 7 atau netral, perubahan temperatur tidak berpengaruh terhadap nilai tersebut. Namun, jika larutan bersifat asam atau basah, pembentukan ion sangat dipengaruhi oleh temperatur. Dapat kita gunakan sebagai contoh pada gambar berikut, bagaimana termometer dapat kita lihat dalam penggunaannya. Di sini terlihat bahwa ada pH meter yang menunjukkan pH bernilai 7 atau netral dan menyambung dengan kabel, di mana ada tiga komponen yang berbentuk batang, di mana komponen ini sudah kita jelaskan di penjelasan sebelumnya, yaitu di sini ada temperatur sensor untuk mengukur temperaturnya, di sini ada pH glass electrode yang digunakan untuk mengatur atau mengukur larutan dengan dua kutubnya, lalu didampingi oleh reverence electrode yang menjadi pasangan atau pelengkap dari pH glass electrode itu sendiri. Dan yang berwarna biru ini adalah sampel air yang digunakan untuk diukur nilai pH-nya menggunakan termometer ataupun pH meter. Komponen yang selanjutnya yaitu amplifier. Amplifier ini merupakan bagian dari komponen electronic control unit. Faltase yang dihasilkan oleh dua electrode pH meter terlalu rendah, yakni hanya sekitar 60 mikrovolt untuk setiap tingkatan nilai pH. Jika pada pH netral atau 7, beda potensial antara electrode kaca dengan referensi sama dengan 0, maka besar voltase yang dihasilkan oleh keduanya pada nilai pH terendah hingga tertinggi adalah di antara angka minus 350 mikrovolt hingga plus 350 mikrovolt. Agar voltase ini dapat diproses di mikrocontroller, maka harus diperkuat oleh amplifier. Sebagai contoh, pada salah satu tipe amplifier pH meter, amplifier ini akan memperkuat voltase menjadi pada rentangan 0 hingga 14 volt. Sehingga jika potensiometer membaca nilai 4,5 volt, maka pH larutan yang sudah diukur adalah 4,5. Selain amplifier, bagian dari electronic control unit yang lainnya yaitu mikroprosesor. Mikroprosesor pada pH meter berfungsi untuk menerjemahkan nilai voltase yang dikirim oleh amplifier menjadi nilai pH, seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu prinsip kerja dari pH meter. Prinsip kerja utama pH meter terletak pada sensor probe berupa elektrod kaca. Ini merupakan gambar dari elektrod kaca. Dan di bawah ini merupakan bagian yang disebut di awal tadi bulg, berbentuk hampir lingkaran penuh. Cara kerja probe ini dengan jalan mengukur jumlah ion H3O plus yang ada dalam larutan. Ujung elektrod kaca berupa lapisan kaca setebal 0,1 mm yang berbentuk bulat atau bulg, dipasangkan dengan silinder kaca non-konduktor atau plastik memanjang yang diisi dengan larutan HCL. Seperti pada gambar, di sini bawa elektrod kaca hingga bulg terisi oleh HCL. Di dalam larutan HCL terendam sebuah kawat elektrod panjang berbahan perak yang pada permukaannya terbentuk senyawa setimbang AGCL. Konstannya jumlah larutan HCL pada sistem ini membuat elektrod AG atau AGCL memiliki nilai potensial yang stabil. Seperti pada gambar, Inilah batang yang dimaksud dan memiliki nilai kesetimbangan AG atau AGCL. Yang selanjutnya yaitu prinsip kerja dari bulb itu sendiri. Pada permukaan bulb terbentuk semacam lapisan gel sebagai tempat pertukaran ion H plus. Disinilah tempat pertukaran ion H plus. Glass Membrane Jika larutan bersifat asam, maka ion H plus akan terikat ke permukaan bulb. Hal ini menimbulkan muatan positif terakumulasi pada lapisan gel. Seperti pada gambar di sebelah kiri, yang menunjukkan ini adalah bagian dari acidic solution atau larutan asam. Di mana ion H plus tertangkap oleh kaca bulb dan menghasilkan energi positif. Sedangkan jika larutan bersifat basa, maka ion H plus dari dinding bulb terlepas untuk bereaksi dengan larutan tadi. Hal ini menghasilkan muatan negatif pada dinding bulb. Pertukaran ion hidronium atau H plus yang terjadi antara permukaan bulb kaca dengan larutan sekitarnya inilah yang menjadi kunci pengukuran jumlah ion H3O plus di dalam larutan. Kesetimbangan pertukaran ion yang terjadi di antara dua fase dinding kaca bulb dengan larutan menghasilkan beda potensial di antara keduanya. Seperti pada gambar di sebelah kanan menunjukkan bagian alkaline solution atau larutan basa, yang menghasilkan negative charge atau energi negatif karena ion H plusnya terlepas dari kaca bulb dan bereaksi dengan larutan di sekitarnya. Untuk prinsip kerja yang lebih jelas, dapat sekalian saksikan di link youtube yang telah kami cantumkan di bawah ini agar kalian lebih dapat memahami bagaimana prinsip kerja secara visual. Yang selanjutnya yaitu cara penggunaan dari pH meter itu sendiri. Sebagai contoh, kali ini kita menggunakan pH meter kantong. Sangat mudah sekali dalam penggunaan pH meter, yaitu hanya dengan mencelupkannya ke dalam larutan apabila kita menggunakan pH meter air. Dan hasilnya pun langsung nampak seperti pada gambar, menunjukkan bahwa nilai pH dari larutan tersebut adalah 6,8. Begitu pun apabila kita menggunakan pH meter tanah. Kita hanya menggunakannya dengan cara menancapkannya kepada tanah dengan kedalaman tertentu dan hasilnya pun akan muncul pada kepala dari pH meter yang terdapat skala, menunjukkan kelembaman dan menunjukkan berapa pH meter dari tanah tersebut. Yang selanjutnya yaitu selain menggunakan sebuah alat, kita juga harus merawat alat tersebut. Maka kita akan membahas tentang bagaimana cara merawat pH meter. Yang pertama, untuk pH meter air, yaitu pH meter kantong dan pH meter laboratorium, cara merawatnya, yang pertama, sebelum dan sesudah digunakan, cucilah elektroda pH meter menggunakan cairan khusus yang memiliki pH 0, yaitu elektrolit KCL 3 mol. Yang kedua, pastikan elektroda benar-benar kering jika tidak digunakan. Yang ketiga, simpan pH meter di dalam box pada tempat yang bersih dan aman. Yang keempat, pH meter disimpan pada suhu ruangan dan tidak lebih dari 50 derajat Celcius. Yang kelima, lakukan kalibrasi secara berkala jika pH meter digunakan selama 24 jam non-stop. Minimal kalibrasi dilakukan setiap 8 jam. Yang keenam, pastikan pH meter dalam kondisi off jika tidak digunakan. Yang ketujuh, buka baterai jika pH meter akan disimpan dalam jangka waktu yang lama. Yang kedelapan, penutup elektroda harus terpasang dengan baik dan benar. Dan yang selanjutnya, bagaimana sih cara merawat pH meter tanah? Yang pertama, sebelum dan sesudah digunakan, cucilah elektroda pH meter menggunakan cairan khusus yang memiliki pH 0, yaitu elektrolit KCL 3M. Yang kedua, pastikan elektroda benar-benar kering dan tidak kotor jika digunakan kembali. Yang ketiga, simpan pH meter di dalam box pada tempat yang bersih dan aman dengan suhu ruangan yang tidak lebih dari 50 derajat Celcius. Untuk penyimpanan dari pH meter tanah lebih simpel dan lebih gampang daripada pH meter air. Karena ukurannya yang kecil dan kegunaannya tidak menggunakan bahan-bahan bersifat air atau cair yang bisa menyebabkan karat, sehingga untuk menjaganya pun lebih gampang. Ketika kita menggunakan sebuah alat, pasti ada sebuah permasalahan atau kekurangan dari alat tersebut. Yang akan kita bahas yaitu mengenai troubleshooting atau pengatasan masalah dari sebuah alat. Lebih tepatnya, kali ini kita membahas alat yaitu pH meter. Masalah yang pertama yaitu pH menunjukkan pembacaan yang tidak stabil. Kemungkinan ada gelembung udara elektroda, atau mungkin elektroda kotor, atau tidak tenggelam, atau mungkin rusak. Solusinya dapat kita lihat di sebelah samping. Seperti contoh, apabila ada gelembung udara elektroda, maka rendam elektroda untuk menghilangkan gelembung secara bertahap. Atau apabila elektroda tidak tenggelam, itu juga akan membuat pH meter tidak menunjukkan pembacaan yang stabil. Sehingga saat kita menggunakan, pastikan ujung elektrodanya tersilup sempurna ya ke dalam sampel. Untuk masalah yang kedua, yaitu respon elektroda yang lambat. Biasanya ini disebabkan karena elektroda itu kotor ataupun berminyak, sehingga diperlukan pembersihan dan kalibrasi sebelum digunakan. Yang ketiga, yaitu layar menunjukkan pesan kesalahan. Biasanya ini disebabkan karena modus operasi yang dipilih salah, tidak sesuai dengan apa yang akan kita ukur. Caranya dengan memverifikasi mode operasi yang dipilih, lalu pilih valid operasinya. Yang keempat, yaitu layar menunjukkan kalibrasi atau kesalahan pesan. Misalkan ada kalibrasi nilai buffer yang keliru, maka kita harus mengatasinya dengan memverifikasi nilai buffer yang digunakan secara spesifik. Jadi, untuk kalibrasinya lebih mudah. Yang selanjutnya, yaitu pH meter menyala tetapi tidak ada sinyal pada layar. Biasanya disebabkan oleh keadaan baterai, baik pemasangan yang tidak sempurna ataupun masa baterai yang sudah waktunya untuk diganti. Yang selanjutnya, yaitu masalah mengenai indikator baterai yang berkedip. Biasanya kemungkinan besar disebabkan karena waktu masa baterai untuk hidup sudah habis, sehingga kita harus menggantinya. Nah, mungkin itu ya teman-teman yang bisa kami sampaikan mengenai pembahasan pH meter. Semoga, apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kami dari kelompok 2, yang terdiri dari Wahyu Sifasarinim 040, Aulia Ditanim 076, dan Verina 082, mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya. Tetap jaga jarak, pakai masker, dan mencuci tangan. Tetap sehat ya teman-teman semua. See you all!